Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membuktikan menjadi yang terbaik. Salah satunya melalui sebuah ajang kompetisi atau kontes. Selain kontes-kontes umum seperti pemilihan ratu kecantikan, adu kekuatan atau kecerdasan, ada juga digelar kompetisi aneh yang tak lazim, yang mungkin tak terpikir oleh Anda, namun ternyata diperlombakan. Kontes aneh seperti apa saja kah itu? Berikut 7 kontes teraneh di dunia, versi on the spot. Dalam kontes aneh satu ini, siapa saja yang memiliki muka paling aneh atau yang paling dianggap jelek lah yang menang. Inilah yang menjadi dasar penilaian sebuah kontes yang bernama Gurning World Championship. Dalam kontes ini, para peserta sama sekali tidak memerlukan bakat ataupun kekuatan. Yang diperlukan hanyalah kemampuan untuk mempertontonkan wajah yang sejelek-jeleknya atau seaneh mungkin. Kompetisi yang telah ada di Inggris sejak lama ini diselenggarakan secara rutin tiap tahun. Konon, karena memerlukan wajah yang jelek, banyak orang-orang lanjut usia yang justru ingin turut serta dalam kompetisi ini. Kelebihan mereka adalah kulit yang keriput dan giginya yang ompok, membuat mereka lebih mudah untuk menciptakan ekspresi wajah yang aneh. KONON, RATU BERBADAN BESAR Selanjutnya adalah Miss Jumbo Queen atau Ratu Berbadan Besar. Kalau biasanya Anda melihat kontes kecantikan dengan para pesertanya yang memiliki tubuh tinggi semampai, Maka kontes kecantikan yang satu ini berbeda. Kontes yang diadakan di Thailand ini diselenggarakan khusus untuk wanita-wanita yang memiliki tubuh besar Syaratnya, kontestan harus memiliki bobot tubuh minimal 80 kg untuk dapat ikut andil dalam kontes ini Kontestan juga diwajibkan untuk menggunakan busanak klasik Thailand Mereka kemudian diberi pertanyaan seputar kesehatan dan masalah sosial Kontestan yang keluar menjadi pemenang akan mendapat gelar Miss Jumbo Queen Dan mendapat hadiah uang serta program penurunan berat badan Seperti namanya, kejuaraan dunia adu jempol kaki merupakan sebuah kompetisi Dimana para pesertanya harus menggunakan jari-jari kakinya untuk mengalahkan lawannya Olahraga ini semakin populer di Inggris semenjak kemunculannya pertama kali di Watton pada tahun 1970-an Kini, kontes adu jari kaki ini secara rutin diadakan di Ashburg, Derbyshire Beberapa orang yang pernah memenangkan kompetisi adu jari kaki ini Antara lain Tom Martin, Paul Beach, dan Alan Nash yang merupakan juara tahun ini Dalam kompetisi ini, pemain harus melepaskan sepatu serta kaos kakinya Kuncinya, para peserta harus berusaha untuk mengunci kaki lawan selama 3 detik untuk dinyatakan menang Selanjutnya adalah kontes melempar orang cebol Dalam kontes yang berasal dari Australia ini, para pesertanya harus adu ketangkasan dengan melempar para orang cebol sejauh mungkin Orang cebol yang menggunakan pakaian khusus ini dilemparkan di atas matras yang empuk sehingga tak membuatnya kesakitan atau cedera Seiring berjalannya waktu, permainan yang muncul di tahun 80-an ini dianggap terlalu kasar dan melecehkan orang bertubuh cebol Hingga sempat dilarang Namun pendukung permainan ini juga sempat memprotes larangan tersebut Karena larangan itu justru menghalangi mata pencarian orang cebol setempat Selanjutnya adalah kontes lempar tuna Kontes lempar tuna merupakan salah satu kompetisi yang diadakan di Festival Tunarama di Port Lincoln, Australia Selatan Meskipun banyak kontes diselenggarakan, namun yang paling menarik perhatian adalah kontes lempar tuna ini Untuk memenangkan hadiah grand prize sebesar 870 dolar atau sekitar 8,5 juta rupiah Para kontesannya harus berlomba untuk melemparkan seekor tuna berukuran cukup besar Bagi mereka yang memiliki jarak lemparan paling jauh, maka ialah yang berhak membawa pulang hadiahnya Namun kabarnya, panitia Festival Tunarama tahun depan akan melarang penggunaan ikan tuna segar Melainkan menggunakan tuna buatan yang sangat mirip aslinya Kontes Ratu Ranjau adalah salah satu dari kontes aneh di dunia Kamboja merupakan negara yang memiliki hampir 44 ribu korban ranjau darat sebagai dampak masa perang terdahulu Untuk itulah, seorang seniman bernama Morten Travik ingin memberikan perhatian pada para korban ranjau yang memiliki kekurangan fisik di wajah ataupun tubuhnya Di Kamboja, para kontestannya dipilih oleh organisasi penyandang cacat Kamboja Pada tahun 2009, kompetisi yang kontroversial ini dilarang oleh pemerintah Karena dianggap menyinggung orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik Tapi acara ini tetap berlangsung secara rahasia, serta diadakan di Norwegia Salah satu pun dari para kontestan hadir dan hanya dinilai melalui foto Selain di Kamboja, kontes serupa juga diadakan di Angola Kontes ini memiliki tujuan agar semua orang menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasa cantik Finlandia dikenal sebagai negara dengan tingkat kepemilikan telepon genggam tertinggi di dunia Oleh karena itulah muncul sebuah kompetisi yang bernama kompetisi lempar ponsel di tahun 2000 Kompetisi melempar ponsel ini bahkan menjadi sebuah olahraga internasional yang dilakukan setiap tahunnya Penilaian yang dilakukan berdasarkan jarak terjauh dan juga teknik pelemparan Ada beberapa kategori yang dipertandingkan Yang pertama adalah gaya original dengan melempar di atas pundak Kemudian gaya bebas yang akan dinilai cara pelemparannya Tim original terdiri dari tiga orang dan yang terakhir adalah junior untuk anak-anak hingga usia 12 tahun Pada kompetisi ini ponsel yang dilempar haruslah memiliki berat lebih dari 220 gram Amirasa itulah tujuh kontes teraneh di dunia versi on the spot Apakah Anda percaya akan adanya Putri Duyung? Lalu benarkah sosok unicorn itu benar-benar ada? Setelah ini Anda dapat menyaksikan 7 video penampakan makhluk mitologi menghebohkan Jadi tetaplah di Trans 7 Terima kasih telah menonton!